Majelis Kesehatan Pimpinan Wilayah Aisyah Kalimantan Timur bekerjasama dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Aisyah Samarinda dan Basnas Provinsi Kalimantan Timur menggelar kitanan atau sunatan masal gratis dalam rangka memperingati milat Aisyah ke-107. Pelaksanaan sunatan masal secara gratis ini diperuntukkan untuk kaum duafa, atau bagi seseorang dan kelompok atau golongan yang hidup dalam ketidakberdayaan, baik secara ekonomi maupun secara sosial. Sunat adalah tindakan pembedahan minor untuk menghilangkan atau memotong sebagian kulup, yaitu lipatan kulit yang menutupi ujung penis, meskipun umumnya dilakukan saat masih bayi atau masa kecil, prosedur sunat juga dapat dilakukan pada orang dewasa untuk alasan agama, budaya, atau medis. Kegiatan sunatan masal tersebut, mengambil tema memperkokoh dan memperluas dawah kemanusiaan semesta yang bertempat di Panti Asuhan Aisyah Al-Walidaturahmah Jalan Siraj Salman Samarinda pada hari Minggu 23 Juni 2024. Sejumlah warga masyarakat yang ikut dalam program di tanan masal yang dilakukan oleh Majelis Kesehatan Pimpinan Wilayah Aisyah Kalimantan Timur, selain dalam rangka memperingati milat Aisyah ke-107, kegiatan tersebut juga menjadi bagian bakti sosial Aisyah Kaltim. Sementara keterangan Ketua Majelis Kesehatan Pimpinan Wilayah Aisyah Kalimantan Timur, ia menjelaskan bahwa kegiatan hitanan atau sunatan masal tersebut sudah menjadi rangkaian peringatan milat Aisyah selama dua tahun terakhir ini. Terima kasih, jadi sebenarnya sunatan masal ini merupakan rangkaian dari seluruh kegiatan dalam rangka milat Aisyah yang ke-107. Jadi ini memang rangkaian. Jadi kebetulan untuk sunatan masal ini kita paskan pada hari libur anak-anak sekolah dan kita lakukan di hari Ahad karena memang sebagian dari tim Majelis Kesehatan itu kan bekerja. Jadi kita tepatkan di hari Minggu agar para ayah dan buddha juga bisa mendampingi putranya yang sedang dihitan ini. Ya, jadi sudah dua kali milatnya Aisyah ini ada selalu rangkaian untuk khitanan masal. Jadi memang salah satu bentuk siar kami dan bentuk berbagi kami dengan para putra yang dua vahya yang kurang mampu itu adalah dengan mengantarkan mereka menjadi akil balik dengan cara sunat masal ini. Kemudian dari Panitia Pelaksana Kegiatan Sunatan Masal yang juga sekaligus sebagai anggota Majelis Kesehatan Pengurus Wilayah Aisyah Kalimantan Timur, Dr. Siti Mardiyah Tahir, berharap kegiatan sunatan masal tersebut bisa meringankan beban masyarakat. Jadi kami bekerjasama dengan tim dari rumah Luka Borneo. Mereka memiliki banyak anggota yang hari ini melaksanakan teknis pelaksanaan sunat masal ini dengan berbagai teknis medis. Ada yang teknik klem, ada yang teknik laser, ada yang teknik konvensional seperti yang kita ketahui dari zaman dulu. Harapannya adalah kita memberikan pelayanan sunat yang sesuai standar medis, dilakukan dengan profesional, memberikan hasil yang baik kepada anak-anak, juga memberikan kesempatan mereka mendapatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan memudahkan bagi mereka, tapi tetap sesuai dengan standar medis. Tentunya tidak memungut biaya, makanya itu tidak memudahkan mereka, jadi tidak membebani, dan mereka bisa mendapatkan pelayanan yang sehat dan mudah-mudahan segera sembuh menjadi anak yang soleh. Dari Panti Asuhan Aisyah Al-Walidatur Rahmah di Jalan Siraj Salman Samarinda, kegiatan sunatan masal dalam rangka peringatan Aisyah ke-107, Tim GATV, Akbar mengabarkan dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.